Pendagang buruk terhadap orang dengan HIV AIDS atau ODA bukan merupakan hal baru di Indonesia. Diperlukan sosialisasi tentang penyakit HIV AIDS ini agar masyarakat tidak memandang negatif para penerita HIV AIDS dan dukungan para penerita penyakit ini agar tidak takut untuk bersosialisasi. PENYAKIT HIV AIDS Pertumbuhan penderita HIV AIDS di Indonesia juga termasuk kategori membahayakan. Dari data Kementerian Kesehatan hingga September 2014 lalu sebanyak 55.779 jiwa menderita penyakit AIDS dan 150.296 jiwa mengidap virus HIV. Dari data tersebut Provinsi Jawa Tengah masuk dalam 10 besar urutan penderita HIV AIDS di Indonesia. Puta Aryatama, salah satu orang dengan HIV AIDS atau ODA, juga memiliki pengalaman pahit 7 tahun lalu. Saat ia menjelaskan bahwa dirinya adalah ODA atau orang dengan HIV AIDS, teman-temannya langsung menjauhinya. Kalau pas pertama kali, mungkin ada ya, tapi saya nggak merasakan gitu ya. Jadi kayak misalnya beberapa teman itu tiba-tiba menghilang gitu. Jadi yang tadinya dekat gitu ada 1-2 orang yang tau-tau nggak pernah kontak lagi. Seperti itu sih, tapi saya nggak terlalu ambil pusing. Jadi ya jalan aja gitu. Dengan dukungan keluarganya, ia tidak putus asa untuk terus mencoba bersosialisasi dengan lingkungannya. Dan kini, Puta pun aktif mengisi seminar yang berkaitan dengan HIV AIDS dan memberikan motivasi kepada para ODA lainnya. Mereka juga bisa mulai membuka mata gitu ya, atau persepsi mereka supaya dirubah gitu. Supaya bahwa ODA itu ternyata ya masih sehat gitu ya, masih bisa produktif, masih bisa berkarya gitu. Dan itu juga kami sampaikan ke semua teman-teman atau orang yang terdiversi lainnya yang ada di seluruh Jawa Tengah gitu. Upaya menghilangkan stigma negatif juga terus dilakukan Komisi Penanggulangan AIDS Kota Semarang. KPA Kota Semarang mulai menggalakkan warga peduli AIDS atau WPA di setiap kelurahan. Dengan terbentuknya WPA ini, sosialisasi, komunikasi, dan edukasi di tingkat kelurahan semakin langsung bisa mendekat dengan masyarakat. Kita dengan WPA ini, kita berharap masyarakat yang belum tahu menjadi tahu, yang sudah tahu menjadi mau untuk ikut penanggulangan. Sulitnya mengkoordinir ODA dan masyarakat agar saling membuka diri, membawa para penggerak WPA melakukan pendekatan dengan cara kekeluargaan. Para penggerak WPA ingin ODA bisa mendapatkan layanan kesehatan, pendidikan, dan kependudukan yang setara di wilayahnya. Setiap kegiatan kita ajak, kita libatkan di dalam setiap kegiatan. Sehingga kebenaran mereka juga bisa diterima dan mereka juga tidak merasa disingkirkan atau dikecilkan. Karena kalau kita tidak melibatkan mereka satu, padahal kegiatan itu harus bersentuhan langsung dengan mereka. Pandangan masyarakat yang terbentuk, ODA selalu berkaitan dengan hal negatif. Padahal, penularan HIV AIDS belum tentu karena hal negatif. Sebagai contoh, transfusi darah atau bayi yang lahir dari ibu ODA. Ya, karena awalnya itu terjadi karena perilaku negatif, masyarakat sulit untuk kemudian tiba-tiba merubah kemudian itu perilaku, bukan perilaku negatif gitu. Nah, itulah masyarakat tidak begitu mudah kemudian seperti membalik tangan bahwa, eh, anu, ODA itu karena perilaku positif loh, tidak. Gitu ya, kemudian cara melihatnya, masyarakat juga perlu pemahaman bahwa HIV AIDS itu kan tidak menular. Seiring dengan perjalanan waktu, pandangan negatif terhadap ODA akan berubah. Saat ini, masyarakat hanya tinggal diyakinkan bahwa menghadapi HIV AIDS yang dijauhi adalah virusnya, bukan orangnya. Karina Erika, Fahminur Cahyo, melaporkan untuk NET. Karina Erika, Fahminur Cahyo, melaporkan untuk NET.